Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry Kali ini saya akan membuat minyak dari kelapa Warna minyaknya cukup cernih, warnanya juga tidak terlalu kuning Aromanya juga sangat enak, khas aroma kelapa Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita mulai Pertama sekali siapkan 1 kg santan kental murni Yang diperas tanpa menambahkan sedikitpun air Dari kurang lebih 3 butir kelapa ukuran sedang Setelah itu, masukkan santan ke dalam wajan Dan masak sambil diaduk sesekali Setelah beberapa waktu, santan semakin mengental dan juga meletup-letup Pada fase ini, harus lebih berhati-hati Karena apabila kena cipratanya, rasanya lumayan pedih ya Setelah 10-15 menit, santan sudah tidak meletup-letup lagi Dan teksturnya pun juga semakin padat Sebaiknya aduk terus santan Agar tidak gosong pada bagian bawahnya Nah ini perlahan minyaknya mulai terlihat keluar ya Namun aduk terus agar tidak gosong pada bagian bawahnya Nah ini minyaknya terlihat semakin banyak ya bun Galendo atau glondonya juga semakin terlihat memadat Aduk terus sampai nanti galendo atau glondonya ini berwarna kecoklatan Apabila galendo atau glondonya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Artinya proses memasaknya sudah selesai Matikan api, kemudian kita saring glondonya Ini adalah minyak yang saya sudah pisahkan dari glondonya Namun demikian, ternyata masih ada glondo yang tersisa dan lolos pada saat penyaringan Untuk itu, saya akan lakukan penyaringan yang kedua kali Karena diekstrasi dari santan yang segar Maka minyak kelapa ini memiliki aroma yang segar dan rasa yang nikmat Sedangkan glondonya sendiri rasanya sangat enak, manis dan juga gurih Minyak kelapa murni ini warnanya jernih Serta memiliki aroma yang segar dan rasa yang nikmat Dari 1 kg santan murni tadi Kita dapat menghasilkan kurang lebih 250 gr minyak kelapa murni Nah selamat mencoba ya Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry